Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo melalui penasehat hukumnya di persidangan terus berupaya mematahkan semua kesaksian Richard Eliezer yang berstatus sebagai penguak fakta. Semua kesaksian Eliezer perlahan-lahan digembosi. Ferdi Sambo bak di jirat jaring. Eliezer memuliti Sambo dengan semua kesaksiannya. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pembunuhan Yosua. Mengungkap adanya perintah menembak Yosua di lantai tiga rumah pribadi Sambo. Eliezer juga mengungkap adanya keterlibatan Putri Candrawati dalam skenario mengaburkan fakta pembunuhan Yosua. Serta mengungkap Sambo yang ikut menembak Yosua setelah Yosua tersungkur. Namun saat tim penasehat hukum Ferdi Sambo mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan kliennya, dua ahli pidana yang dihadirkan sama-sama kompak meragukan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Menurut ahli yang dihadirkan Kumbu Sambo, status justice collaborator Eliezer tidak layak karena banyak keterangan Eliezer yang bohong dan tidak konsisten. Justice collaborator ini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus. Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia disitu seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 5511 tentang turut serta, itu keliru. Dimana kelirunya, karena itu tentang turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Upaya Kumbu Sambo untuk mengembosi Eliezer tidak berhenti sampai di situ. Tim penasihat hukum Sambo kembali mendengungkan ketidakabsahan status justice collaborator yang disandang Eliezer. Penasihat hukum Sambo mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini terungkap bukan karena Eliezer, melainkan oleh Ferdi Sambo sendiri. Di tanggal 8 itu pula, Pak Ferdi Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Itu buktinya yang kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta adalah bagian dari cara Sambo mempengaruhi sidang untuk mengapekan keterangan Eliezer. LPSK sejauh ini melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambo. Peran atau kontribusi berda'e dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi, kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengecara dari pihak yang lainnya karena kami punya kelihatan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Jauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Lalu, bisakah Eliezer terbebas dari segala tuduhan apalagi setelah bertubi-tubi kesaksiannya dikembosi? Jika Eliezer ingin terbebas, ia dan tim kuasa hukumnya harus bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa dirinya hanya melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ini sesuai dengan aturan hukum di Pasal 51 Ayat 1 KUHP. Hal ini pun diafirmasi oleh ahli hukum pidana yang dihadirkan Jaksa Peruntut Umum di Persidangan. Syarat-syarat itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintakan perjawaban dan yang disuruh itu hanya sebarupakan sebagai alat dan juga yang apa namanya dan tentu saja alat itu dalam bentuk orang dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri. Kepatuhan yang tinggi dalam tubuh Eliezer membuat Eliezer tidak bisa menolak perintah atasan. Ini bisa menjadi celah bagi Eliezer untuk bebas dari pidana. Meski demikian, semua keputusan ada di tangan Majelis Hakim berdasarkan bukti dan fakta di Persidangan. Tim Liputan Kompas TV